Mungkin rezekimu di tempat lain, Rien. Saya kan lulus kebidanan nih, lulus kebidanan nyari kerja. Nyari kerja itu ada kali setahunan. Tapi saya tuh selalu gagal tuh di interview. Selalu gagal di interview. Saya tuh sampe heran, sampe kemana-mana kayak gitu kok. Gagal terus di interview. Masa sih saya harus kayak gini terus sama orang tua kan gak mungkin kayak gitu. Saya juga pengen dong punya penghasilan. Saya juga hobi jalan-jalan nih. Saya juga ini, berarti saya harus punya pemasukan buat diri sendiri. Tapi karena mungkin namanya the power of kepepet kali ya gitu. Akhirnya harus bisa nih punya uang tabungan segini. Waktu itu awal modal 2 juta. punya uang tabungan segini. Pokoknya harus nih, harus bisa kayak gitu. Akhirnya ngebeliin kain ke pasar kain. Ngebeliin kain. Baju jadinya 2 bulan. Aku nganter sendiri. Temen punya online shop gitu. Katanya enak pakai sih cepat. Terutama nih kayak Jabodetabek ya. Kayak hari ini. Padahal pick up malem nih. Besoknya tuh udah nyampe. Jadi customer tuh banyak yang, Wah udah nyampe, kok udah nyampe. Kayak gitu. Pelayanannya intinya cepat sih. Penjualan naik. Partner bagus gitu. Gak pernah ada masalah. Dari orang tua juga. Maksudnya gak ngijinin. Tapi ngeliat progresnya bagus kan. Kayak gitu. Akhirnya orang tua malah dukung. Sekarang tuh malah kalau misalnya ada yang nanya kan. Anaknya kerja apa pak? Sekarang tuh dengan banganya bilang, Oh jualan online loh bagus. Alhamdulillah dukungan dari orang tua tuh ada banget.